Intro Selaku putra daerah kelurahan Seimati, Janise Simbolon yang juga merupakan seorang anggota DPRD Kota Medan turut berkontribusi atas kepeduliannya terhadap warga yang terdampak penyebaran virus corona dengan membagikan ribuan sembako beras dan ikan. Pembagian ribuan karung beras dengan masing-masing berukuran 5 kg dan 1 kg ikan selanjutnya diberikan melalui Ketua Serikat Tolong Menolong atau STM yang terletak di enam kelurahan di Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Janise Simbolon mengatakan, selain memberikan bantuan sembako, dirinya berharap agar masyarakat dapat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dan diri sendiri agar bisa mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Masyarakat yang mana kena imbas daripada COVID-19 ini dampingi juga dengan hasil panen kita semalam dari kolam tambah ikan yang mana kolam kita semalam kita panen berjumlah 2,5 ton. Lalu kita berikan juga sebagai ada paket daripada beras tersebut. Ini karena kena imbas corona ini ada berapa lama ini atau hari ini aja ke pembagian atau ada kelanjutan? Kita lihat nanti kalau memang virus ini agak berkelanjutan mungkin akan kita berpikir lebih lanjut lagi untuk menolong atau membantu masyarakat yang mana yang terkena dampak COVID-19 ini. Mari bersama menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir serta terapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Sumatera Utara, Tarsawran Sitorus Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.